Ada situasi menarik di mana narsisis nggak pernah melakukan kekerasan fisik, tapi korban merasakan ketakutan dan kengerian yang nggak kalah hebat. Begini ceritanya, mantan saya nggak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saya, tapi matanya nanar setiap kali kami bertengkar, dan saya dapat merasakan tubuh saya bergidik seperti bilang untuk jangan dekat-dekat ke dia. Saya kadang ngebayangin dia menikam saya saat tidur, dan saya merasa takut untuk tidur di rumah saya sendiri. Nah loh. Buat kalian yang baru gabung di sini, Gadakai membahas segala hal terkait narsisisme. Bagaimana mengenali ciri-cirinya, memahami tatibnya, menghadapinya, dan upaya-upaya untuk dapat pulih lebih cepat dari trauma. Kalian bisa bantu saya dengan men-subscribe channel ini, atau menyumbangkan super thanks seikhlasnya. Dan jika butuh konsultasi langsung, silakan email ke chat.girakai.gmail.com Kali ini kita akan bahas topik yang lumayan sering muncul dan membuat bingung, karena banyak korban narsisis yang mengalami kekerasan fisik. Tapi apakah semua narsisis melakukan tindak kekerasan? Di sisi lain, juga ada korban yang melakukan kekerasan fisik kepada si narsisis untuk pembelaan diri, kemarahan yang sudah diluar kendali, dan lain sebagainya. Nah, kita coba telusuri ini dari sudut pandang korban yang punya pasangan, istri yang narsisistik. Istrinya nggak melakukan kekerasan fisik, tapi dia ngerasa ketakutan, karena menurutnya ini sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Mantan istri saya sangat sesuai dengan deskripsi dan ciri-ciri covert narsisis, narsisis yang terselubung. Latar belakangnya dan perilakunya juga makin menegaskan ini. Tapi dia itu ngaku ke orang-orang kalau dia itu autis, padahal dia nggak pernah didiagnosa autisme. Dia kayak selalu pengen berantem sama saya. Hal sekecil apapun dibesar-besarkan. Dia maunya mengontrol semuanya. Dia juga kasar, ngomongnya lekit, ngehina, nggak pernah mau ikut kata saya, selalu ngebantah. Pokoknya saya serba salah. Was-was, khawatir karena tuduhan-tuduhan dia yang nggak jelas. Padahal semua itu adalah hal-hal yang dia lakukan sendiri. Sebelum kami nikah, ternyata dia nemplok dari laki yang satu ke yang lain. Dan dia selalu menyalahkan mantannya. Saya ketakutan dan sepertinya kekerasan fisik kayak udah diambang pintu. Semakin khawatir dengan berbagai skenario di kepala saya jika dia menyerang saya. Bagaimana kalau saya akan serang dia balik? Dan sebagai pria, kekuatan fisik saya tentunya lebih kuat dari dia. Apakah saya terlalu berlebihan? Paranoid nggak jelas? Hmm, berlebihan? Enggak. Paranoid juga cukup beralasan. Dan kembali ke pertanyaan awal, apakah narsisis itu bisa melakukan kekerasan fisik? Enggak semuanya. Mereka enggak selalu tipe agresif meledak-ledak yang gampang ngegaplok korban. Pada umumnya, mereka diam dan tertutup karena mereka kurang percaya diri, terutama yang tipe covert, terselubung. Mereka bertingkah normal seolah-olah peduli, peka, menyenangkan, Itulah mengapa banyak dari kita gagal mengenali mereka sejak awal. Malu-malu gemes kawaii gitu? Eh, enggak taunya? Heh? Heh? Narsisisme adalah sebuah spektrum. Enggak saklek dan tunggal ciri kepribadiannya. Kita semua juga punya sejumlah poin narsisisme dalam ukuran yang sehat. Tapi mereka yang berada di ujung spektrum tinggi, yang udah sampai ke tahap gangguan, ya emang sering bersikap sangat agresif dan kasar terhadap pasangan atau anak-anaknya. Mereka akan menyembunyikan atau maksa kalian untuk nutupin perbuatannya. Mereka akan bilang ini adalah bentuk cinta, love language, untuk kebaikan kalian dan keluarga. Dan kalian harusnya bersyukur diselamatkan sama dia. Banyak orang yang menyematkan kata narsisis atau narsisistik ke orang-orang yang sebenarnya enggak berada di ujung spektrum. Hanya kalian yang dapat menentukan seberapa parah narsisisme yang dimiliki pasangan atau seseorang dalam hidup kalian, berdasarkan pengalaman kalian bersama mereka. Jika dia berada di spektrum ringan, maka dia enggak akan melakukan keterasan. Dia akan bersikap dingin, cuek, dan mulutnya kecomberan untuk mengendalikan dan menyakiti kalian. Tapi enggak ekstrim sampai ke penyiksaan fisik. Beda dengan tipe ganas melignan yang berada di spektrum parah atau tinggi. Sangat mungkin melakukan serangan fisik ketika korban juga konfrontatif. Ketika korban enggak terima misalnya, mempertanyakan, ikut mengeraskan suara, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman mungkin sudah banyak melihat video-video di mana pasangan yang dideketin, dikonfrontir, akhirnya membentak dan mendorong secara agresif ketika argumen memanas. Penelitian menunjukkan sebagian besar kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga di masa lalu. Tragisnya, mereka dikondisikan untuk berpikir bahwa anak-anak yang nakal atau pasangan yang nakal nggak sesuai harapan, seharusnya dihukum atau dipaksa secara fisik untuk mematuhinya. Meski begitu, ada korelasi yang kuat antara NPD dan penggunaan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi iya, orang yang narsisis cenderung menjadi pelaku kekerasan. Hanya saja, sebagian besar pelaku kekerasan bukanlah seorang narsisis. Yang pasti, saat dekerasan sudah terjadi atau berulang kali, pasangan yang dianiaya nggak berada dalam posisi untuk mendiagnosa kesehatan mental pelaku. Respon yang lebih tepat dilakukan adalah mencari tempat untuk berlindung. Jadi nggak peduli dia itu narsisis atau nggak, yang penting keluar dulu dan cari tempat aman. Lalu mengapa ketakutan itu seperti begitu nyata bagi korban yang nggak mengalami kekerasan, tapi selalu melihat potensi terjadinya begitu besar? Sekali lagi, kita jangan melulu menggunakan standar kekerasan fisik sebagai kriteria dia abusive atau enggak. Karena pada intinya, narsisis menggunakan reaksi kita untuk mengontrol kita. Karena dia harus menang. Dan cara dia menang bisa beragam bentuknya. Dia bikin malu, bingung, marah, histeris, atau sampai memar babak belur. Jadi korban menjadi paranoid, takut tidur di rumah sendiri, ya memang ada dasarnya juga. Kita bingung, marah, tertekan, cemas, merasa seolah-olah kita nggak punya lagi harga diri, dan meragukan ingatan sendiri tentang kejadian yang kita alami. Yang perlu kalian pahami adalah memang taktik narsisis untuk menyalahkan dan memproyeksikan hal-hal buruk yang dia lakukan ke pasangannya. Alasannya ya karena dia perlu mengendalikan pasangannya. Dia buatlah pasangannya bingung, linglung, bahkan ketakutan sendiri. Dan reaksi marah atau memaki-maki dari korban adalah sesuatu yang wajar. Jangan merasa bersalah karena kalian bereaksi terhadap pelecehan dan penganyayaan. Takut, marah, dan ngamuk adalah emosi manusia normal ketika dihadapkan pada ancaman. Ingatkan apa aja reaksi utama kita saat dihadapkan pada ancaman atau trauma. Kita akan fight, serang, atau fly, kabur, atau freeze, membisu, nggak gerak, membeku. Nah ini saya sering kasian sama korban pelecehan. Terolah di kereta atau komuter lain transportasi umum gitu yang pada komentar kok nggak teriak sih mas, mbak, kok nggak ngapa-ngapain. Tiap orang beda-beda responnya. Jadi jangan pernah nyalahin korban. Pelakulah yang mesti disikat. Atau ada juga reaksi yang disebut fond, merasionalkan, menjustifikasi, dan malah berusaha menyenangkan si pelaku. Narsisis memanfaatkan reaksi kita atas perilakunya, menyalahkan kita, dan merusak kredibilitas kita sebagai manusia yang sehat rentang emosinya. Orang-orang dengan gangguan kepribadian klaster B, termasuk narsisis, akan memutar balikan fakta, mengalihkan kesalahan, memanipulasi, mengeksploitasi, dan berbohong secara terus-menerus. Itulah kor diri mereka. Nggak bohong, nggak serong, nggak nyolong, nggak bisa hidup mereka. Near empathy menjadikan mereka nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan dan alami. Nggak akan pernah ada permintaan maaf atau menyesal. Kalaupun ada, hanya sebentar dan pencitraan. Berusaha mengubah mereka akan sia-sia. Yang lebih penting adalah tolonglah diri kalian sendiri. Coba kasih diri kalian waktu, tenaga, dan pikiran. Mengapa saya membenarkan perilaku orang kayak gini? Mengapa saya selalu ketemu lagi jenis orang yang sama? Saya kan nggak bego, nggak pernah jahat ke orang. Semut pun yang terkadang nggak sengaja keinjek, saya minta maaf sama rombongannya yang lain, karena udah membuyarkan iring-iringan mereka. Tapi kok ya orang-orang nggak ada hormatnya ke saya? Jangan mencari hormat dan penghargaan diri dari orang-orang keparat. Nggak ada artinya. Buat kalian ataupun mereka. Bayangin nih, ada orang gila yang ngasih hormat layaknya inspektur upacara ke kalian. Kalian merasa puas atau justru ketawa? Dia kan nggak ngerasa seperti yang kalian rasakan. Dia nggak peduli fungsinya apa buat kalian. Bukan tugas kalian juga untuk ngebenerin semua masalah orang-orang di sekitar kalian. Karena alih-alih berterima kasih, mereka malah nganggap itu emang udah kewajiban kalian. Kalian nggak akan pernah pulih kalau masih berada di tengah-tengah penyiksaan atau berkutat dengan kedukaan yang datang setelah kalian dibuang. Kalian harus siap secara mental untuk bilang, urusan saya dengan dia udah selesai dan saya nggak melakukan kesalahan apapun dalam hubungan ini. Kalau kalian mengalami ruminasi, perenungan panjang tentang kejadian, perkataan, dan perbuatan yang terus berputar-putar, kalian juga harus cari solusi untuk mengatasi ini. Bisa kok. Kalian bisa ikutin counseling, edukasi diri, dan lain-lain. Luangkan waktu untuk sembuhin diri sendiri. Apa yang bikin kalian tertarik sama mereka? Dan bagaimana cara menghindari orang atau hubungan seperti ini lagi ke depan? Kalian akan pulih. Bekas lukanya akan tetap kalian bawa sepanjang usia. Tapi kalian udah belajar dari pengalaman, lebih mengenal diri kalian, dan akan melanjutkan hidup dengan lebih kuat dan mantap. Karena kemungkinan kalian dilecehkan lagi akan sangat kecil. Yuk, kita doakan kekuatan dan kepulihan buat siapa saja di luar sana yang sedang menjalani perjalanan yang serupa. Kalau kalian suka konten ini, silakan subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax